Kali ini saya mau bikin sayur labu siam yang sangat simpel sekali Bahan-bahannya yaitu labu yang sudah dipotong-potong dan sudah dicuci bersih Kemudian tempe yang sudah diiris-iris Dan bumbu-bumbunya yaitu bawang merah yang sudah diiris Bawang putih, cabai merah yang sudah diiris Lengkuas dan daun salam serta terasi Kemudian kita siapkan juga santan yang agak encer dan juga santan yang kental Atau bisa juga diganti dengan santan kara Oke, sekarang kita mulai memasak Panaskan minyak goreng sekitar 2-3 sendok makan Kemudian tumis bawang merah Bawang putih Setelah harum, masukkan cabai merah Daun salam dan lengkuas Serta terasi Tumis semua sampai bumbu, layu dan baunya harum Setelah bumbu, layu dan harum Kita masukkan tempenya Kemudian aduk-aduk Sampai tercampur rata Setelah itu, kita masukkan labu siam Aduk semua sampai tercampur rata Setelah itu, kita tutup Sampai labunya setengah matang Ini sudah setengah matang Kita aduk lagi Setelah itu, kita tuang santan yang encer Tunggu sampai santannya mendidih Setelah santannya mendidih Kita kasih garam Penyedap rasa sedikit Dan gula Supaya rasanya tambah gurih Yang terakhir, kita masukkan santan yang paling kental Jangan lupa diaduk-aduk Supaya santannya tidak pecah Sayur labu siam sudah matang Selamat mencoba, kawan-kawan Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!